Majelis Pesantrian Salapi Banten atau yang kita kenal dengan MPS dan Badan Urusan Logistik Bulog Regional Jakarta Banten berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan. Hal itu dilakukan agar manfaat program rumah pangan santri RPS dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun oleh santri langsung. Pernyataan itu diungkapkan kepada DPC Regional Jakarta Banten Bulog RI Fasika Hoyrul Zaman selesai melakukan pertemuan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantrian Salapi di Pondok Pesantrian Alphatonia, Tengkele, Sempukota, Serang. Hadir pada kegiatan itu Kasudipre Tangerang, Junaidi, Kasudipre Lebak, Sarjaka, Kasudipre Serang, Renato, Kabit Operasional dan Pelayanan Pabrik, Bahtera Binem, Ketua MPS Banten, Kehajimaten Sarkowi, dan ratusan pimpinan Pondok Pesantrian Salapi penerima program RPS. Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Kepala DPC Regional Jakarta Banten Bulog RI Fasika Hoyrul Zaman dan Ketua MPS Banten Kehajimaten Sarkowi. Dilanjutkan dengan penyampaian progres report RPS di masing-masing Pondok Pesantrian. Dalam pertemuan itu juga, semua pimpinan Pondok Pesantrian mengaku terbantu dengan adanya RPS tersebut. Bahkan kata mereka manfaatnya sangat dirasakan oleh santri dan masyarakat. Pihak Bulog merasa yakin RPS dapat ikut menstabilkan harga pangan di masyarakat, sehingga mereka mewacanakan akan terus mengoptimalkan bantuan kepada ratusan Pondok Pesantrian Salapi di Banten. Bahkan sesegera mungkin hasil pertemuan itu akan ditindaklanjuti, salah satunya dengan memperluas penerima program RPS. Kepala DPC Regional Jakarta Banten Bulog RI Fasika Hoyrul Zaman mengatakan pertemuan dengan para kiai itu akan rutin dilakukan supaya semua masukan-masukan soal RPS segera dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, tujuan RPS adalah untuk menghidupkan kegiatan perekonomian di masyarakat terutama santri di Pesantrian Salapi. Sebelum menjelang lebaran, kami kemarin itu sudah menjelaskan kegiatan perekonomian di masyarakat terutama santri di masyarakat. Sudah mendapatkan kiriman gas LPG 3 kg dan alhamdulillah di penjualan gas LPG juga sudah berjalan cukup baik Dan memang mendapatkan pembinaan langsung dari pa jaih pembinaan kami. Untuk penjualan gas LPG juga supaya bisa menjadi satu kesatuan dan integrasi dengan rumah tangan satu. Setelah melakukan pertemuan bersama sejumlah pembinaan 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 kira-kira harapan utama dari RPS ini apa? Jadi tadi kita ada pertemuan dengan RPS yang sudah jalan Sebelum wilayah proyek kebantan yang ada di antara 50-an RPS Dan alhamdulillah dari positif Jadi kita ini forum untuk mencari diskusi Masukan apa dari RPS kepada kita kepada blok Dan nanti kita jangan lanjutin Apa yang kurang, apa yang masih harus diselesaikan Dan sebagainya tadi saya jelaskan ada pertemuan juga Dan memasukkan apa dan apa yang bisa kita garap Dan ini akan kami tindakan lagi segera Dan tentunya ini menjadi forum yang terbaik Yang harus kita lantakan Untuk meningkatkan memperbanyakkan rupiah RPS Jika ya proyek kebantan Sehingga kehidupan perekonomian terutama di masyarakat rumahnya Di kantren pada rumahnya Jadi bisa lebih maju lagi Saya kira itu Kira-kira ke depan Akan ada penambahan untuk pesantren Atau memang mau optimalkan yang ada? Jadi yang pertama Akutunya tidak ada kita optimalkan Kita optimalkan Perbesar roket dan sebagainya Kemudian kita bisa kita tambah Kita tambah lagi Nanti berdasarkan dengan Pak Martin Untuk menambah lagi Dan sehingga jaringannya jalan lebih luar Karena salah satu tujuan kita untuk RPS Perwampangan santri dan perwampangan kita beragumnya Itu adalah memperbesar jaringan distribusi blok Selama ini Pak Kadip Setelah dibunuhkan bantuan kepada pesantren Gimana respon dari masyarakat yang masuk ke blok? Ya positif ya Jadi tadi saya katakan ada beberapa Ada beberapa RPS yang tidak hanya melayani santri Tapi juga melayani masyarakat kita Ini yang kita harapkan Ini yang kita harapkan Jadi ada beberapa pesantren ya Beno-pesantren ya Pesantren ya Pesantren bisa juga bisa juga Ini yang kita harapkan untuk melayani masyarakat kita Ya Pak E Merespon dari hasil pertemuan blok dengan para pimpinan atau pesantren Bagaimana Pak Kadip Cukup sinergis ya Karena Masjid Pesantren Salafia Banten Merasa juga berkepentingan Untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Menengah ke bawah Nah kodok pesantren Salafia itu kan ekonominya ke bawah Dengan bermitra bersama blok Harapannya pesantren juga terbantu Secara ekonomi kemandiriannya Dan dapat juga membantu masyarakat di sekitarnya Kira-kira komitmen pesantren dalam Ikut terlibat Menstabilkan ekonomi Sampai saat ini bagaimana arahnya? Yang jelas komitmen MPS melalui RPS Memang kita ikut Sesuai dengan visi dan misi bulok Sampai saat ini apa harapan yang Kira-kira bisa diselajikan dengan bulok Selain RPS Aspirasi yang ada Jadi seluruh apa yang menjadi Harapan masyarakat dari pemerintah Misalnya gas Gas yang bersubsidi Ini memang RPS itu Ikut menjaga harga Satu kasus Dieceran yang lain Yang sebetulnya tidak boleh diecerkan Oleh warung pengecer Itu Gas LPG 3 kg itu Mencapai Rp25.000-Rp30.000 Tetapi di MPS Tetap dengan harga head Yang sudah ditentukan pemerintah tempat Dengan pertamina Misalnya di kota Serang Itu tetap Rp16.000.000 Jadi ini sangat membantu Saya pikir Sesuai dengan arahan pemerintah Selamat menikmati Terima kasih